Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan besar, truk tronton dengan dam truk ini terjadi di Jalan Raya Mojokerto Pasuruan, tepatnya di Kejamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Tiga korban adalah sopir dan connect truk terlihat tergeletak dan merintih kesakitan setelah terpental dan terjebit bodi truk. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian berusaha mengevakuasi tiga korban yang terlempar dan terjebit bodi truk akibat penturan keras adu moncong tersebut. Seorang sopir dan connect dam truk mengalami luka yang cukup serius, sedangkan sopir truk tronton yang diketahui bernama Edy Puryanto asal Tulung Agung meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan dua orang sopir dam truk atas nama Muhammad Nasor dan Koirul Ajit warga Ngoro mengalami luka parah dilarikan ke rumah sakit Pustik Primob Watukosek Pasuruan untuk mendapatkan penanganan. Dua truk ini arah berlawanan, yang dam truk dari arah Ngoro menuju Pasuruan, kemudian yang tronton dari Pasuruan menuju Ngoro. Pada titik AP, dam truk mendahului kendaraan, tidak menutup di lawan arah ada tronton sehingga terjadi kecelakaan. Korban, sopir dam truk dengan pendampingnya, luka-luka ada di rumah sakit Bayangkara Primob, kemudian yang meninggal dunia dari sopir tronton. Peristiwa kecelakaan ini bermula ketika kedua kendaraan truk ini melaju dari arah yang berlawanan. Namun, sopir truk tronton yang berusaha mendahului kendaraan yang di depannya, tak bisa mengendalikan setir, kemudian oleng, dan beradu moncong dengan dam truk. Kasus laka lantas dua truk kini masih ditangani unit laka lantas Polres Mojokerto. Dan akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas Mojokerto Pasuruan sempat macet.